Nomor 1, jadi sekarang kita bahas pH tentang dinamika rotasi ya Perhatikan grafik gerak benda berikut ini Pada grafik tersebut, garis gerak benda yang menerapkan hukum 1N ditunjukkan oleh huruf Nah, hukum kita review dikit ya Hukum 1N itu, dia konsepnya adalah V-nya konstan Nah, karena V-nya konstan dan A-nya itu 0 Jadi kalau di grafik ini, V dan T Itu V yang konstan adalah A dan C Karena dia lurus aja kan, tidak berubah gitu Jadi jawabannya A dan C Next, kita bahas soal nomor 2 Sebuah bola menggelinding dengan kecepatan gerak konstan Nah, kata kuncinya V-nya adalah konstan Berdasarkan nilai kecepatannya, resultan gaya bekerja pada bola Berarti sigma F-nya Nah, kalau V-nya konstan berarti itu delta V-nya sama dengan 0 kan Perubahan kecepatannya 0 Dan A-nya juga pasti 0 Jadi karena A-nya 0, berarti sigma F-nya juga sama dengan 0 Nah, ini berlaku hukum 1N Jadi, berdasarkan nilai kecepatannya Resultan gaya yang bekerja pada bola itu bernilai adalah 0 Oke Jadi, berdasarkan nilai kecepatannya